Halo deh gamers, balik lagi bareng gue Mimin ah Kalau di video sebelumnya kalian udah lihat unboxing dan juga tutorial perakitan ya Di video kali ini gue bakal jelasin spesifikasi dari meja gaming si X140 ini Penasaran apa aja kelebihannya? Tonton videonya sampai habis Nah ini dia, meja gaming X140 dari Digital Alliance Kelebihannya tuh apa aja sih? Seperti yang udah kalian lihat nih Dengan dimensinya yang X140 sesuai dengan namanya Meja gaming ini muat sampai 2 layar Bahkan sampai PC yang ada di bawah ini pun juga muat Karena meja gaming ini mampu menampung beban berat maksimum 300 kg Jadi kalau cuma 2 monitor plus ditambah 1 PC yang ada di bawah nih Itu masih ya kecil lah Kalau perlu gue naik juga masih cukup kuat banget Dan ada satu lagi nih yang keren Khusus di meja gaming X140 ini kalian akan mendapatkan 1 buah MOSFET yang seukuran mejanya Jadi bukan lagi ukuran XL ataupun XXL Tapi ukurannya bener-bener 1 mejanya Iya semeja ini nih Jadi kalian gak perlu MOSFET lagi Tapi kalau mau ditambahin MOSFET dari DA juga boleh kok Selanjutnya untuk bagian atas atau material yang digunakan di meja X140 ini Itu 18 mm full karbon Jadi selain kuat juga enteng Lalu untuk bagian kaki-kakinya juga sama Menggunakan bahan karbon Jadi walaupun berat Eh salah Walaupun enteng Tetap kuat Selanjutnya pada bagian sisi kanan dan sisi kirinya Itu ada area yang mana Akan memunculkan lampu dari RGB-nya yang tersedia Yang mana kalian bisa atur dengan menekan tombol yang tersedia di sisi bagian kanannya Seperti ini Nah dia akan berganti-ganti lampu Nah berikutnya Seperti yang tadi udah gue jelasin Atau udah gue pasang di video sebelumnya Ini ada cup holder yang gue sengaja pasangnya di bagian kiri Jadi kalian bisa pasang di kanan ataupun di kiri Gue lebih memilih pasang di bagian kiri Karena gue pengguna tangan kanan Cup holder juga tidak berfungsi hanya sebagai penahan air minum Sebagai sanitizer juga penting Jadi tetap jaga kesehatan kalian saat bermain game Berikutnya jika kalian perhatikan Dan di bagian bawah cup holder-nya itu ada headset yang tergantung Di headset hood-nya Yang mana tersedia di sisi kanan ataupun sisi kiri Jadi tergantung kalian nih Jika kalian pengguna tangan kidal atau kiri dari lahir Cup holder-nya bisa kalian taruh di Atau kalian pasang di bagian sisi kanan mejanya Begitu pula juga dengan headset kalian yang akan kalian gantungkan di sisi kanan meja Karena gue pengguna tangan kanan Jadi gue taruh cup holder di kiri Begitu juga dengan headset-nya Seperti ini Tinggal kalian pakai Dan langsung nge-gaming seharian Berikutnya untuk ukuran atau dimensi dari meja gaming X140 ini Jelas sesuai dengan namanya Memiliki panjang 140 cm Lebar 60 cm Dan tinggi 75 cm Yang mana tingginya bisa kalian adjust lagi Sampai maksimum 77 cm Caranya saat kalian melakukan penguncian pada kaki-kaki rodanya Atau kaki-kaki penopangnya Kalian hanya perlu jangan sampai mentok Jadi secukupnya saja Jadi secukupnya saja dan itu tinggi maksimumnya sampai 77 cm Nah terakhir Jika kalian khawatir takut kabel-kabelnya bakal berantakan Seperti yang kalian lihat di atas ini clean banget Kabelnya gak bakal berantakan Karena tersedia dua lubang meja ada di sisi kiri dan di sisi kanan Dan juga tersedia soket storage binnya yang berada tepat di bawah meja ini Yang mana berfungsi sebagai tempat menaruh kabel-kabel kalian Seperti dari kabel power monitor Baupun kabel keyboard, mouse ataupun lainnya Sekedar informasi Meja gaming X140 ini memiliki varian lainnya Yaitu X120 Sesuai dengan namanya Memiliki panjang 120 cm Untuk informasi lengkapnya Bisa kalian langsung cek di website kami Di www.digitalalliance.co.id Atau langsung klik link deskripsi yang ada di bawah ini Gue Mimina Sampai jumpa di video berikutnya Bye